Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Kali ini gue mau ngajarin cara membuat video, ya ini salah satu yang lagi trend di TikTok yang seperti ini. Nah ini namanya efek 3D zoom, cara buat ya gampang banget. Gimana cara ya? Bersama gue bagus, ini adalah cara membuat efek 3D zoom di smartphone. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke, jadi untuk membuat efek 3D zoom ini, kalian butuh aplikasi tambahan, nanti bisa abis itu tinggal kalian edit lagi, bisa di TikTok, bisa di Instagram Reels. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah, namanya, tuh gue lupa, namanya itu CapCut. Nah, CapCut ini aplikasi sebenarnya masih buatan ByteDance, alias ini induknya masih di TikTok ya. Jangan dia punya salah satu efek yang, pokoknya tinggal kalian pilih, udah jadi aja. Nanti jadi kayak gitu, kalian gak perlu edit manual, sudah susah. Nah, disini gue akan kasih tutorialnya, pakai iPhone, iPhone XR, tapi tenang aja, karena aplikasi ini ada juga kok di Android, dan caranya sama. Mungkin kalau bahasanya aja mungkin yang beda. Tapi nanti gue kasih tau kok, kalau di iPhone ya kalian download dari App Store, tampilannya seperti ini, kalau dari Android tinggal download dari Play Store, tampilannya seperti ini. Nah, kebetulan gue udah download, dan gue udah buka juga. Oke, nanti gue screen recording, gue nyalin dulu. Oke, disini udah gue download ya, disini kalian tinggal buka aja aplikasi CapCut-nya. Buka. Nah, nanti yang langsung muncul tulisan New Project. Kalian pastikan yang bawahnya itu di paling kiri ya, yang ada logo guntingnya. Tinggal New Project. Akses to all photo, ya. Allow access to all photo. Ya, kebetulan ini iPhone agak ribet emang izinnya. Allow. Nah, disini kalian tinggal pilih aja foto-foto yang mau dimasukin. Oke, udah gue pilih gambarnya, ini gambar kereta semua. Kebetulan, pencet add. Nah, nanti dia akan masuk di sini semua. Tinggal kalian tambahin efeknya aja. Cari gampang. Pilih kan, pilih nih frame-nya. Ya, terus ya, boleh di-zoom atau enggak, terserah. Tinggal diatur aja sesuai dengan selera kalian. Pilih yang style. Atau gaya bahas Indonesia-nya. Low. Nah, kalian pilih yang 3D zoom. Atau bahasa Indonesia-nya perbesaran 3D. Nanti dia akan generate. Udah deh. Tinggal checklist. Terus di-play. Tuh, jadi goyang gitu digambar deh. Nah, terus yang ini juga. Pilih style. Gambarnya kotak. Terus pilih 3D zoom. Nah, kalau sudah. Udah deh. Itu doang caranya. Gampang banget. Terus deh. Pencet play. Tuh. Efeknya langsung ada. Nanti gak kalian bikin transisinya aja. Tuh. Tuh. Udah gitu aja caranya. Nanti kalian bisa tambahin lagu. Bisa dari TikTok. Gue gak tau sih ini kayaknya gak bisa deh. Harus. Kalian pilih aja yang ada di sini. Atau mungkin punya suara sendiri. Itu juga nanti kalian bisa tambah. Nanti kalau udah sesuaiin. Dapat lagunya. Tinggal kalian geser-geser aja sih. Mau disesuaikan sama lagunya ya. Tuh. Nah, ini gak bisa kalian geser-geser nih. Itu nanti sesuaiin aja. Sama tempo lagunya. Udah gitu aja. Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar. Pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Gunjungi juga situs nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax